hai 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 ayat ketiga wabarakat zaqar wal-nusa dan ini bercipta laki-laki dan perempuan al-zakar laki-laki al-gutza perempuan terkait ayat ini ada dua pendapat di kalangan ulama khusma wama sepertinya sudah-sudah Hai apakah ini ma mausulat al-mausulat atau ma al-masudariyah ini adalah pendapat kalau pendapat mereka mengatakan huruf ma disini adalah al-masudah berarti ayat ini bermakna Hai demi yang menciptakan akhir-akhir yang perempuan berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri ayat demi dirinya sendiri Hai itu kalau mana disebut al-masudah pendapatkan ketua maka-kata maka yang disini adalah masgariyah masgariyah sehingga akhirnya Allah bersumpah dengan perempuan yang menciptakan akhir-akhir yang perempuan Nah itu bahasa Allah jadi dimana Allah menunjukkan kesempurnaan hikmahnya Allah dalam penciptaan yang setiap makhluk yang Allah inginkan kerestarian jenisnya Allah ciptakan berpasang-pasang ya laki-laki ada perempuan ada jantar ada betina ya sehingga apa agar tidak punah agar tidak punah kemudian Allah juga mengkirim mereka kepada pasangan yang masing-masing dengan rati syahwan ya nah dan menjadikan mereka sesuai satu sama lain ya yang baik-baik yang baik-baik yang buruk-buruk nah dari dua pendapatan ini yang kuat yang kedua ya Allah bersumpah dengan perbuatannya yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan apalagi pernah ada kiraah dari Abu Dhab dari Ibn Mas Omudu yang pernah dibaca oleh Nabi SAW itu dulu bacanya gitu ya kita sekarang jadi dulu bacanya tapi bacanya gitu dan ini yang dipilih oleh Junkur dan termaktub di Rasul yang tersebar yang termasuk di Mosa-Mosa gitu ini adalah kiraah yang tersebar yang tersebar yang tersebar Terima kasih.